Pengurus cabang Nahdlatul Ulama menggelar pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama PDP KPNU ke-2, yang berlangsung di pondok pesantren Nabil Hussein mulai dari tanggal 26 hingga tanggal 29 April tahun 2024. Kegiatan pendidikan dasar itu diikuti sebanyak 120 peserta mulai dari pengurus PC, MWC, ranting hingga ke badan otonom atau banom. Diketahui bahwa pendidikan dasar PKPNU ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dalam, tentang organisasi Nahdlatul Ulama kepada warga NU, khususnya kepada pengurus di setiap tingkatan. Kemudian melalui pendidikan dasar PKPNU, juga berfungsi untuk meningkatkan bibit unggul kader-kader NU dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Ada pun pokok-pokok materi utama pendidikan secara umum adalah bagaimana merawat kebersamaan antarumat beragama dalam bingkai bineka tunggal Ika, di mana hubungan antara ukua Islamiyah, ukua Bashariyah, dan ukua Watoniah, semuanya sudah selesai dan sudah sangat jelas bagi Nahdlatul Ulama. Inti dari semua pembelajaran dalam pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, adalah untuk menguatkan organisasi Nahdlatul Ulama, dalam ikut serta menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta menuju kader-kader NU yang rahmatan lil alamin. Dalam keterangan Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Samarinda, ia berharap melalui pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, ini dapat melahirkan kader-kader NU yang berkualitas, dan bisa menjadi penerus NU di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, harapan kami dengan terselenggaranya PD PKP NU, kedua ini dapat melahirkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang NU, kader-kader Nahdlatul Ulama yang kapa, kader-kader Nahdlatul Ulama yang militansi, yang semangat juangnya tinggi, yang handal, yang hebat, yang siap ditempatkan menerima amanah dimanapun, baik itu di pemerintahan legislatif, eksekutif maupun indikatif. Dengan perasaan ini, tentu sangat banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya, terutama tentang kehilangan, bagaimana mengetahui lebih jauh tentang keaswajaan. Sementara keterangan dari panitia pelaksana diklat pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama yang kedua, ia juga berharap kepada seluruh peserta yang ikut diklat, nanti bisa lulus dan mendapat sertifikat. Alhamdulillah memberikan sesuatu contoh kepada kita semangat bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi terbaik di masa hadapan. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Basnas Kota Samarinda sudah memberikan hadiah yang sangat bernilai untuk kami untuk membantu pelaksanaan kelancaran daripada diklat PDP KPNU pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang luar biasa. Dari awal seluruh peserta berjumlah 158 peserta. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami berdoa semuanya nanti bisa lulus dan lulus mendapatkan sertifikat. Artinya keberhasilan kita sebagai generasi terbaru, generasi yang memiliki pemahaman tentang Nahdlatul Ulama yang komplit insya Allah akan mengantar kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang lebih baik lagi, generasi yang insya Allah membawa perubahan, membawa manfaat dimanapun kita berada, baik kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, baik kita sebagai pengurus lembaga, ataupun nanti kita terjun di masyarakat. Ditambahkan dari salah satu peserta diklat pendidikan dasar PKP NU, selama mengikuti diklat tersebut, ia merasakan banyak hal yang baru yang selama ini belum dipahami secara mendalam di dalam organisasi NU. Selama ini saya merasakan, bahwa banyak hal menarik yang kami peroleh, dan lebih menanamkan pada diri kami, bahwa organisasi waktu waktu lejama memang merupakan sebuah organisasi yang harus saya berada di alami. Dari kecil, sebenarnya, seluruh amal yang saya adalah amal yang amal yang amal aswajat. Dari pondok pesantren Nabil Hussein Samarinda, kegiatan diklat pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama yang kedua, Tim GATV, Retno mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.